Hidup sehat pemirsa Minuman-minuman yang katanya ampuh Untuk meluruhkan dosa-dosa Lemak di badan Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Raisa Juanda, spesialis Gezi Klinik Pagi dok Halo, selamat pagi Tadi ini adalah Ungkapan jeritan hati Arlin Dan para wanita lainnya dok Saya yakin saya tidak sendiri Di depan kita ini sudah ada berbagai macam Minuman dok ya, ada putih, kopi Teh, perasan lemon Teh hijau, jus buah dan sebagainya Karena banyak sekali dok Mitos fakta yang beredar di masyarakat Katanya nih, yang pertama dok Kalau rutin konsumsi air hangat Setelah makan Dan setelah olahraga Itu membantu membakar lemak Ini fakta atau mitos? Nah ini ya air hangat ya, ternyata fakta Oh fakta Iya, fakta karena air putih ya Sebenarnya sih tidak harus hangat loh Jadi baik itu hangat Atau suhu ruang Ataupun dingin Itu tidak masalah Yang penting air putih Air putih ini Ternyata bisa membantu metabolisme Di dalam tubuh kita nih Jadi nanti pembakaran lemaknya Bisa lebih cepat Lalu bisa melancarkan pencernaan juga Jadi enggak Apa namanya Buang air besarnya itu Jadi rutin Oh gitu Jadi masih banyak-banyak ya dok Kayak satu galon, dua galon, tiga galon Gimana dok? Jangan Berapa nih takaran ya dok? Ya jadi kalau lagi program diet Memang air putih ini harus sedikit lebih banyak nih Dibandingkan dengan Kalau yang lagi enggak program Jadi caranya gimana Bangun tidur Setidaknya satu gelas nih Segini ya Bangun tidur ya Lalu sebelum makan Satu gelas lagi Kalau sesudah makan Pastilah ya kita minum ya Enggak perlu diingetin ya Oh jadi minum sebelum makan justru ya dok ya Sebelum makan satu gelas Setelah makan udah pasti Satu gelas Minum lagi ya Udah tiga Ya tadi saat bangun tidur dan sebelum tidur Oh sebelum tidur juga Terus makan Oh gitu Olahraga juga jangan lupa Abis olahraga juga penting banget ya dok ya Untuk menghidrasi lagi gitu Tapi dok Kalau kita banyak konsumsi air putih Itu kan malah jadi sering buang air Apakah itu nantinya efek yang didapatkan Karena banyak air yang keluar atau gimana dok? Ya sebenarnya bisa juga Berat badannya turun karena airnya yang keluar ya Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita nih Tujuan kita nantinya adalah lemak yang terbakar Jadi air putih ini Selain tadi melancarkan pencernaan Melancarkan buang air kecil juga ya Ternyata juga melancarkan metabolisme Termasuk pembakaran segala macam zat yang ada di badan kita Jadi gak usah takut kalau Pak Mirsa Jadi seri buang air kemih dok ya Karena melandakan lancar metabolisme tubuhnya dok ya Seperti itu Iya benar Oke Oke Nah ini dok Biasanya sambil sarapan pagi-pagi gitu kan Minum kopi atau teh Itu bisa membantu ya kan dok Untuk meluruhkan lemak-lemak dan dosa berat badan kita Fakta atau mitos dokter? Oke Nah ini sebenarnya fakta Fakta ya dok ya Setiap pagi ini dok Setiap pagi emang soalnya biasanya habis setelah minum kopi gitu kan Aduh ada bergejolak gitu ya kan Nah jadi sebenarnya fakta Tapi ya Tapi ini ada batas toleransinya tiap orang Jadi maksudnya gini Untuk orang-orang yang udah terbiasa minum kopi sama teh Apalagi dosisnya tinggi tuh Rutin Nah efek untuk nurunin berat badannya udah gak kerasa lagi Gitu Karena badan kita sudah terbiasa Betul Dengan pola yang seperti itu Gitu Tapi beda sama orang yang memang gak pernah minum sama sekali nih Terus tau-tau dia mau turunin beratnya Terus ah coba deh minum Nah itu baru efeknya baru lebih besar dirasakan Gitu Dok ini kan masyarakat kalau mengkonsumsi kopi Biasanya nih ditambahin gula Nah apakah ini akan memberikan dampak jadi Berkurang kemampuan kopi dalam menurutkan Sama kadang-kadang pakenya yang kopi instan gitu Atau krimer Udah kecampur sama gulanya Nah itu gimana dong Jadi ada syaratnya juga ya Kopi sama tehnya seperti apa Jadi yang tanpa tambahan gula Tanpa tambahan krimer Tanpa tambahan susu Dan sebenarnya bagusnya kopinya kopi hitam Teknya khusus teh hijau Karena kalau teh lain penelitiannya belum ada sih Untuk menurunkan berat badan Jadi bukan cappuccino, bukan latte Tapi kopi hitam Yang foamnya malah yang sampai setinggi-tinggi Alayhim gitu ya Nggak gitu ya Dok ini juga berikutnya Mungkin Arlene juga suka nih Kalau di pagi hari dok ya Sebelum sarapan Rutin mengkonsumsi air perasan lemon Ini katanya membantu untuk membakar lemak Fakta atau mitos dok? Nah ini sebenarnya mitos Oh mitos Nah jadi mitos sih Karena sebenarnya yang bantu bakar lemak itu adalah airnya Bukan lemonnya Nah tapi memang lemon sendiri Itu menambah vitamin C Di dalam tubuh kita nih Dan kalau lagi program diet Biasanya kan Ada kemungkinan vitamin mineralnya kurang ya Karena yang tau dia makannya banyak Tau-tau didikitin gitu Nah jadi biar membantu program diet itu sendiri Boleh lah minum air perasan lemon Atau misalnya dibanding kita minum Minuman kemasan yang gulanya tinggi Atau minuman soda Atau minuman manis lainnya Mendingan ini pilihan ya Lemon ini kan asem dok ya Bagi mereka yang punya gangguan lambung Dengan mengkonsumsi air lemon ini Nggak apa-apa atau Jadi dihindari dok? Harus dihindari Sebaiknya dihindari Gitu Karena juga Karena kan ini Kalau trennya kan diminum Saat perut kosong Bangun tidur Langsung minum ya Nah itu hati-hati Pada orang yang punya gangguan lambung Nanti bisa tercetus tuh lambungnya Jadi tetap benar-benar harus hati-hati ya dok ya Oke selanjutnya ini dokter Taraaa Teh hijau dokter Ini dipercaya Ya kan Meskipun ini warnanya bukan hijau Ya kan Masih coklat Tapi judulnya teh hijau Gitu kan Nah si teh hijau ini dipercaya dapat Itu juga dok Meluruhkan si lemak-lemak kita Dan menurunkan berat badan Wuhuy Ini fakta atau mitos dokter? Ya ini ternyata fakta Fakta dokter Wow Ini diminum terus Berarti setiap hari Iya Ini berapa Ini kenapa nih dok Ada kandungan apa? Jadi di dalam teh hijau ini Ada kandungan Namanya epigallocatechin galat Namanya agak-agak susah ya Pokoknya kita sebutnya Senyawa catechin Nah ternyata catechin ini Bagus banget Untuk meningkatkan metabolisme Membakar lemak Tapi ada dosisnya juga Jadi kalau dari penelitian Kalau kita minumnya itu Hanya 300 miligram 300 miligram Itu sekitar Ya kalau teh sekitar 6 cangkir ya Itu ternyata belum ngaruh Oh gitu? Jadi harus ngaruhnya itu Dengan dosis di atas 600 miligram Berarti berapa tuh dok? Nah jadi minumnya harus banyak Berapa cangkir? Jadi misalnya Apa Tah hijau itu dipakai Untuk mengganti minum air putihnya Oh gitu? Jadi seharian tuh Nah itu program dietnya Lebih bagus Iya soalnya kadang-kadang tuh ya Kalau misalnya teman-teman saya Biasanya ya dok kayak ibu-ibu gitu kan Langsung di Instagram bilang Ini aku lagi detox Pakai teh hijau Wah minumnya segalon-galon Teh hijaunya Gitu ya Karena ngejar itu ya Dan jangan tambah gula juga ya Oh jangan tambah gula juga Karena sama aja Wah ini Masih banyak dok minuman-minuman lain Yang akan kita kupas nih ya Apakah bermanfaat untuk menurunkan Atau menghapus dosa-dosa dalam perut kita Kita akan menghapus sesaat lagi Tetap di Hidup Sehat Pemirsa Kadang-kadang nih saya bingung ya Dengan orang-orang yang mati-matian Menurunkan gerak badan Padahal dengan mengatur posisi makan Serta memilih makanan dan minuman Yang tepat dapat membantu Untuk membakar Tadi dok Arlin Dosa-dosa di perut kita ya Iya Emang biasanya gitu Emang ngomong gitu gampang dokter Haikal Tapi emang prakteknya Luar biasa Bener gak Ya pemirsa Tapi tenang aja Nggak usah galau ya kan Kita juga bisa nih Memilih minuman-minuman Ya kan Yang bisa Meluruhkan lemak-lemak kita Nah Ini fakta atau mitos berikutnya nih Dokter Raisa Infuse water Tadah Ini sekarang lagi hits banget ya kan Namanya infuse water Ini katanya Yang mengandung buah-buahan seperti ini Ini katanya tuh bisa untuk membantu Menurunkan berat badan kita Menghancurkan lemak-lemak di dalam tubuh kita Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini sebenarnya mitos Oh mitos Iya Ya kasihan ya loh Banyak loh ya Banyakannya bau ikuan kan ke kantong Nah jadi balik lagi Sebenarnya yang bantu Menurunkan berat badannya itu Air putihnya itu sendiri Bukan dari buah-buahan yang dicelupin Memang buah-buahan ini kan Mengandung vitamin mineral Jadi bisa sih Nambah masukan vitamin dan mineral kita Tapi Alangkah lebih baiknya Kalau buah-buahnya itu Dimakan langsung aja Udah lebih kenyang Seratnya juga dapet Vitamin mineralnya lebih banyak Lebih bagus juga untuk Nurunin berat Dibanding kita celup-celupin Dibandingkan di air Sekaligus bisa menambah rasa dok ya Ada rasa buahnya kan Iya benar Jadi untuk Kalau misalnya Yang seringnya tuh Minum minuman manis ya Udah kebiasaan Nah dibanding seperti itu Boleh diganti sama Infused water Biar masih ada rasanya Tapi dok Berada capek-capek nih Ngotongin buah Kemudian dicampur ke air putih Bagaimana dengan Jus buah dok Dan sayuran Yang katanya nih Dapat membantu Menurunkan berat badan Lebih cepat Fakta atau mitos Nah ini sebenarnya Bisa dibilang Mitos Kenapa mitos Mitos Saudara-saudara Ya Karena balik lagi Tergantung jenis yang kita pilih Buahnya apa Sayurnya apa Nah kalau kita milihnya Misalnya Ini jus buah ya Jus jambu kali ini Nah jus jambu Tapi ini sepertinya Jus jambu yang dari kemasan nih Kita tolong ya Poperti ya Tolong pilih Jus buah asli Bukan kemasan ya Tapi ini juga bagus ya Dok ya gitu Karena banyak banget Ya kan Memisah di rumah Yang merasa bahwa Oh saya udah minum jus gitu ya Tapi ternyata Jus yang ada di kemasan Yang ada gambar buahnya Nah sebenarnya itu Bagus apa enggak tuh dok Nah itu balik lagi Sebaiknya kita baca Nutrition factnya tuh Kan di belakang kemasannya Pasti ada ya Kita lihat Biasanya yang seperti ini Pasti ada tambahan gula Nah kalau misalnya kita mau diet Nurunin berat Tapi kita minumin gula ya Gimana mau turun beratnya Gitu Jadi memang harus Jus buah asli Dan tanpa gula Dan mungkin lebih baik Dimakan langsung dok buahnya ya Lebih baik dimakan langsung Pilihat keduanya Kalau memang Enggak sempat gitu ya Makan langsung Pilihat yang keduanya Di blender Jangan di jus Oh di blender Karena kalau jus itu Hanya mendapatkan Air gula doang dok ya Tapi kalau blender Justru yang kita butuhkan Adalah seratnya Seratnya Dengan blender Dan seratnya dok Nah dok Ini sebelum kita ke Ada satu lagi nih dok ya Tapi saya juga penasaran nih dok Sama jus buah Tadi kan dokter bilang Enggak semua buah Ya kan Yang bisa di jus Dan kemudian bisa membantu Gitu kan Ada enggak sih dok Buah-buahan Yang pantang gitu ya Kalau misalnya kita mau Meluruhkan diet-diet Eh meluruhkan lemak-lemak kita Ada enggak buah-buahan yang pantang Kalau misalnya durian gitu Dok saya tahu dong Gimana Soalnya dok Arlene nih Bilang ke saya Minum jus buah Tapi lu apa Buah durian Oh iya Nah itu dia Kalau lagi diet Juga kita harus Pinter-pinter milih nih Jadi kita sebaiknya Hindari yang kalorinya tinggi Contohnya tadi ya Durian Mangga Alpukat Pisang Nah itu kalorinya tinggi Semua Gitu Jadi kalau Ya kalau sedikit sih Kalau sedikit banget Ya enggak apa-apa Tapi kalau makannya Satu durian Terang aja Kalau boleh ya Iya Kalau buah-buahan Yang memang Sudah ada buktinya Dapat membakar kalori itu Buah-buahan apa saja Oke Nah jadi Kalau buah Sebenarnya Bagusnya ini dikombinasi Dikombinasi Dan jadi Enggak hanya makan Buah itu terus Satu hari Jadi yang Contohnya Yang buah-buah Yang kalorinya juga rendah Contohnya Apel Fir Pepaya Buah naga Nah itu boleh tuh Karena dia juga Melancarkan pencerna Wah ini Menarik sekali Jadi kita mesti Pinter-pinter Dalam memilih buahnya Dan sama halnya Dengan minuman teh Plus jahe Katanya selain Meningkatkan imunitas tubuh Dapat membantu Untuk membakar lemak Ini fakta Tomitos Nah ini fakta Wow Nah ini fakta Jadi Teh Apalagi Dicapur jahe Ini ternyata Bagus banget Untuk Ngebakar lemak Karena jahe ini Mengandung zat Namanya Gingerol Nah gingerol ini Bisa meningkatkan Terpogenesis Atau efek tanah Di dalam tubuh Jadi terjadi Pembakaran Termasuk Pembakaran kalori Tadi Oh gitu Nah ini Ini dok Saya juga mau Pertanyaan juga Kalau misalnya Kita minum Ini semuanya Yang ada di atas Meja Dalam satu hari Kalori kita Bisa turun Gak tuh dok Ini kan banyak banget Tadi itu Minuman-minumannya Oke Nah jadi Bisa dibilang Kalau air putih Kopi teh Tanpa gula Air lemon Infused water Ini teh jahe Tanpa gula juga ya Ini sih bisa dibilang Ini minuman yang hampir Gak ada kalorinya nih Oke Jadi boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Tapi kalau untuk Jus buah dan sayur Ini tetap ada kalorinya Gitu Jadi ya Intinya kalau kita Menurunin berat Kalori harus diturunkan Jadi kalau kita Sudah minum ini Kita turunkan lagi Dari yang lain Iya prinsipnya Harus defisit kalori Gitu ya Oke Dok Tipsnya nih Buat untuk semua Pujuan diet Termasuk Arlin Supaya bisa Memanfaatkan minuman Yang dapat membantu Untuk membakar lemak Sekaligus menurunkan Berat badan Oke Jadi tipsnya Yang pertama Cairan itu harus tercukupi Minimal banget 18 per hari Dan boleh banget Dilebihin ya Untuk yang mau Turunin berat Dan yang kedua Jangan pakai tambahan Baik itu Pemanis Gula Sirup Creamer Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Sebaiknya Kalau untuk buah Dan sayur Sebaiknya dimakan Secara langsung Biar setelahnya Kita dapat Vitamin mineral Juga gak Hilang banyak Oke Dan yang keempat Jangan lupa Tetap defisit kalori Lakukan aktivitas fisik Cara rutin Dan ikuti diet Yang tahap Betul Dan tentunya Rutin olahraga dok ya Rutin olahraga Betul Baik dok Terima kasih Untuk penjelasannya dok Terima kasih Terima kasih banyak Dr. Raisa Ini nih Langsung semangat ya kan Bagi pejuang-pejuang Diet Seperti saya Kita udah tau nih ya Minuman-minuman apa Yang bisa membantu Untuk meluruhkan lemak-lemak kita Nah selanjutnya di dok Ada apa nih Nah masih banyak nih Info menurut lainnya Tentang kesehatan Apa saja infonya Tetap bersama kami Sasaat lagi tetap di Hidup Sehat Tentang kesehatan Tentang kesehatan